Hai! Ketemu lagi dengan Aduh Pikirin di sini Dan hari ini aku ditemenin sama... Bagi yang empat, Alhamdulillah Aku berasa sendiri ya, anda sih Ya, tenang, tenang, gue ingat, gue ingat kalo ada lu di sebelah gue Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya Subreker aku dalam keadaan baik-baik saja Sehat walafia tanpa kekurangan satu apapun Amin, alhamdulillah, amin Ya, pertama-tama aku mau ucapin Happy Wedding dulu Ya, Happy Wedding untuk Ridho dan istri ya Kenapa kita ucapin Happy Wedding-nya di sini? Karena... Apa ya? Karena di sini... Ya, di acara Wedding-nya Ridho ini Ada Onyo yang nyanyi Ada Vito Karu juga sih Eh, Vito Karu, bukan Vito Karu ya? Vito Baharangi nyanyi juga Tapi kali ini kita mau reaksi Onyo Nyanyi di acara Wedding-nya Ridho Udah lama ya, apalagi aku udah lama ya Ya, Raika udah lama banget gak denger Onyo nyanyi Yes Mungkin ini kupingnya tuh agak belum terbiasa lagi nih denger Onyo nyanyi Nah habis ini harus mulai dibiasakan lagi Terakhir aku dengerin Onyo nyanyi ya single hamanet itu Udah lumayan lama dong kalo kayak gitu ya Nah ini tuh Onyo nyanyiin 2 lagu Tapi untuk kali ini kita mau reaksi Onyo nyanyiin lagu Cinta luar biasa Ini bukan kali... Anmes ya? Misalnya, Anmes Anmes, ya Ini bukan kali pertama yang nyanyiin lagu ini Termasuk lagunya Anmes yang paling Onyo nyanyiin sering nyanyiin gitu Dan ini termasuk lagu Andalan Onyo juga sih Lagu ini tuh kalo dinyanyiin sama Onyo tuh Ilang anesnya biasanya Udah Onyo banget ya istilahnya Nah aku penasaran nih kali ini nih Biasanya acara wedding nih Biasanya acara wedding nih cara bernyanyi orang tuh akan berbeda banget Kalo kita nyanyi di panggung besar Serius gitu ya Iya, iya, iya Nah aku belum pernah denger Onyo nyanyi di acara wedding Yes Bener, bener Mungkin ini pertama kali ini aku nyanyi di acara wedding Nah pada panjang-panjang langsung aja kita tontonin Onyo nyanyiin lagu Cinta luar biasa Tapi sebelum itu buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini Aku yakin masih banyak diantara kalian yang belum subrek channel Idol Vikri Langsung saja tombol subreknya jangan malu-malu Pecut Dan jalan-jalan juga ke Instagram atau ke Youtubenya Raiga Raiga D4 atau Raiga Denisa Langsung kita tontonin yuk cinta luar biasa dari Onyo acara weddingnya Rido Hai semuanya Selamat siang Selamat siang Selamat siang Oh kayaknya Keren banget ya Untuk Kasifa dan Kaido Dan buat emo-belovers yang ada di rumah Bahagia selalu semuanya Selananya mirip itu buat sih Iya, kayaknya Mirip itu Mahal Keren lagi Wais Yang tau lagunya kita nyam bareng-bareng ya Ya Rata-rata tuh penyanyi kenapa kalo ngomong suaranya tuh agak cemreng Agak cemreng gitu ya Tapi kalo nyanyi suaranya... Bulet gitu Bulet dan berdubong Ini Onyo juga gitu kan? Ya yang buat tau lagunya ya Iya Selamat siang ya Cemreng kan kan? Selamat siang Selamat siang Silasanya juga gitu deh Rata-rata tuh kayak cemreng Suaranya cemreng Tapi kalo udah nyanyi suaranya bulet banget Berubah Waktu pertama kali Kulihat dirimu Rasa hati ini Inginkan dirimu Rasa dia Tapi ngerasa Ini nadanya rendah gak sih Iya sih kayaknya ya Iya gak sih Onyo ini nadanya kan biasanya high ya Tapi kalau gak salah lagu ini agar enak Waktu pertama kali Lihat dirimu Biasanya dia lebih tinggi dari ini deh Apakah Onyo lagi sakit atau apa Aku gak tau sih ya Biasanya kalau kita lagi flu Lagi sakit tenggorokan Lagi batuk Biasanya kita mengurangi tone Suara kita juga gak full Jadi kita biasa pengen nanyi seperti itu Tone yang diturunin sama dia Aduh Feedback Suara kita menempat Tolorannya hati ini Tak kusangkan Efeknya dihilangin ya Gara-gara mungkin tadi feedback Efeknya dihilangin Jadi suara Onyo yang real Apa namanya Kayak Aduh gak ngerti gue Kalau onyo udah nyanyi lagu slow Kalau penuh rasa tuh aduh enak banget guys Yuk bareng-bareng semuanya Kalian bisa bandingin kan yang aku bilang tadi Saat lagi nyanyi sama ngomong Itu berbeda banget Yuk nyanyi bareng-bareng yuk Langsung berubah kan suaranya Kalau misalnya itu kayak pake efek gitu ya Mentah suaranya gak ada efek ya Bukan mentah suara Onyo ya Tapi disananya Disananya gak output ke kitanya Ke TV-nya keluarnya tuh gak dikasih efek Mungkin di dalam ruangannya tuh ada efek biasanya Biasanya outputnya tuh agak berbeda Disitu gak ada efek Tapi masih aman sih suaranya Kalau suaranya bagus mendapatkan juga ya Iya biarpun gak dikasih efek ini Efek itu tetep aja enak Ini udah ada efek Apa? Aku tak punya hata Sekarang serasa gue yang di kondangan Itu nyanyalah hati yang setia Tulus padamu Itu teriakin Onyo Rame juga ya Ini karena wedding doang nih Gak bisa lari ke depan-depan nih Kebayang dong Kalau konset Tapi ini tetep ya Onyo Rasanya Enak banget Biasanya di wedding ini Kalau kita nyanyi nih Jujur nih ya Penyanyi kalau nyanyi di wedding Itu kayak penontonnya tuh gak terlalu kolam Kayak dianggurin gitu ya Dan kita tuh nyanyi tuh kadang Semangatnya kurang Vibesnya tuh ke kitanya kayak Kurang bikin semangat lah istilahnya gitu ya Karena gak ada yang melulukan kita di depan Atau yang lagi nonton kita yang serius Tapi ini Onyo Gak terpengaruh sama vibe yang seperti itu Dia tetep nyanyi dengan Profesional Dengan rasa yang enak Iya Mau ada yang nonton Gak ada yang nonton Mau ada yang nonton Mau ada yang nge-openin atau enggak Tetep aja Full dia nyanyi dengan rasanya Powernya ditambah ya Asik Mulai Mulai Inilah Onyo Aduh simpel Tapi Racun Yang kutung-kutung itu ini Racun-racun ini yang dikasih sama Onyo Secara kita udah hata banget istilahnya Onyo Kalau ingin lagu ini sering ya kan Ada racun lagi dimasukin disini Ada lagi racun lagi Asik Dikit aja Cukup Satu note dua note aja Dimasukin sama Onyo Racunnya Tapi Ngena Racunnya Apa? Ah Tidak ada yang nonton Aduh nih Kalau gue disitu Gue paling kenceng Kayaknya nyanyi depan Situ Dia nge-nge-nge Komunikasi Nah Yang nge-nge Disitu Ada riff and run Masikin sama Onyo Terima lah lagu ini Bari orang biasa Tapi cintaku Tadamu Biasa Oh Kalian yang sering nonton Kita reaksiin ya Kalau kita udah Senyum Senyum Itu berarti ada sesuatu Ada sesuatu Ya pas bagian itu Pasti Enak Kita gak perlu ngomong Kalian mungkin udah tau lah Dari mimik wajah kita Hmm Di riff kedua ini sih Lumayan banyak ya Perbedaannya Gitu ya Kita enak banget Sumpah Onyo Aku tak punya bunga Aku tak punya harta Yang kupunya Hati yang setia Ternyata 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 Ya kalo tinggi pasti aman sih ya Karena Onyo Tunel di tinggi dan ini Biasanya Mungkin BXB tau Ini Onyo lagi sakit Atau lagi apa Tolong komen di bawah ya Ternyata Ternyata Selalu ada Halsetonya Halsetonya ada Agak meleset sedikit ya Smart ya Mungkin dia bingung tadi ya Bingung Backnya kemana, baliknya kemana Kalau menurut aku kalau gak salah Ini tuh ada over tune apa gak ya Aku lupa deh Soalnya lagu Anmes nih kebanyakan ada yang over tune Dan tadi memang agak meleset sih nada Onyo Kita jujur ya agak meleset Tapi disini aku suka banget Onyo kayak ilmu ngeles Nyanyi tuh harus begitu guys Harus punya ilmu ngeles ya kan Langsung, tapi dadanya tuh langsung break lagi loh Kupingnya bagus banget buat dengerin nada Saat dia tau dia salah Dia langsung kembalikan nada yang benernya Otomatis Ya Aku tak punya harta Aku punya nyalah hati yang setia Riff and run yang mulus Aku tak punya bunga Banyak gitu loh Mulus banget Dan lebih berkelok-kelok lagi Udah kayak kayak lock 9 ya Udah kayak gitu Oh belum 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 Oh Oh my god Tuh mulai tuh rame nih Kalau gak ada distancing tuh Udah disabet lah semuanya Endingnya coy Endingnya rame banget Iya Bener Kita ngebahas ending duluan Karena memang ending yang paling terakhir Kita denger Dan kita bilang kan penyanyi itu Awal Sama ending yang biasa di denger sama penonton Yang biasa di inget sama penonton Dan ini tuh bener endingnya Enak sih Karena dia mengimprove bagian endingnya tuh enak banget Harusnya kan yang Aku yang yang hati yang setia Tulus untukmu Gitu doang kan biasanya kan Tadi Onyo kayak gimana sih? Tapi gak tau sih Enak-enak Bener endingnya enak banget Dan semakin hari Onyo semakin pintar Pintarnya di panggung semakin Aura dia Wow komunikatif Aura bagus Terus cara dia Nyanyinya tuh udah Bisa ngebawa gitu sama suasana Gitu ya kan Dia tau menempatkan Dia nyanyi di acara apa Itu pasti tuh Tau banget Saat dia konser besar Nyanyinya berbeda Bukan berbeda ya Lebih kayak Attitude di panggung ya Attitude di panggungnya saat acara wedding Saat acara apa Tepat si Onyo tuh tau banget menempatkan Attitude dia yang bener tuh Enak banget itu sumpah Dan tadi memang ada kesalahan sedikit di Onyo Kalau menurut aku sih wajar Kalau kata aku ini gak ada JRC kayaknya Kayaknya Soalnya ini kayak musiknya juga Kayak takut-takut juga Kedengerannya ya Tapi gak tau Soalnya di output itu musiknya tuh kayak Kayak Gimana nih? Nadanya rendah gitu kan Karena bukan nada yang convert buat Onyo Biasanya Onyo tuh Nadanya Kita tau lah gimana Onyo ini Lagu ini nadanya ya Ini kayak resepsi aku doang Kayak musiknya tuh Seperti belum siap untuk ngiringin Onyo gitu Dek-dekan Kalau menurut aku seperti itu Tapi ya wajar sih Penampilan tuh gak harus 100% perfect gitu kan Pasti adalah Sedikit-sedikit wajar banget Tapi yang hebatnya Dia tetep bisa back ke nada aslinya Nah itu dia Dan gak terpengaruh sama salahnya Nah itu dia Konsentrasinya tetep keren Mentalnya guys Udah superstar guys Keren-keren Keren-keren Walaupun ini Nadanya gak seperti biasanya Tetep keren Dan tetep bikin meleleh gak suara Onyo itu Iya-iya dan aku memang kangen juga sih denger Onyo nyanyi Yes Sumpah gue kangen banget denger Onyo nyanyi Dan aku sumpah pengen banget kalian buat langsung punya tombol subrek yang ada di bawah Harusnya yuk Biar aku semakin semangat buat nge-reasiin video-video yang mana aja yang kalian minta aku apa raga buat reaksiin Oke silahkan Langsung ya pencet ya subrek ya Jangan lupa nih Jangan lupa share ke semuanya sendiri Iya Udah lama gue ngomong kayak gitu Iya kan Udah lama ngapain ke rumah gue sih soalnya Uuuu Gatuh Udah lah ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye